Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Kais di Aceh Mulutop TV Hari ini saya mau ngajak kalian untuk mengelilingi taman saya, tempat saya menanam ya jenis bunga selusia tentunya kalian udah tau ya bapak dong bunga selusia bunga selusia itu sudah tidak hasil lagi bagi warga Aceh Jaya tentunya kalian udah tau warna apa aja bukan selusia kalau kalian mau lihat ikuti saja saya oke hari ini saya mau ngajak kalian ya untuk jalan-jalan di seputaran tempat saya tinggal ini adalah tempat saya tinggal ini adalah rumah bagi saya kebetulan saya udah menikah ya tentunya saya udah punya istri ya saya tinggal di rumah hanya berdua dengan istri ya sebelum ada ngomongan ya jadi ini saya mau kasih tunjuk kalian ya ini tempat saya tinggal ini adalah rumah bagi saya tidak ada lain tempat ya oke ini ini adalah tanaman rumput ya sengaja saya tanam ya untuk bisa bersantai relax ya duduk di taman ini oke ini ada bunga selusia ini kebetulan bunga selusia ada warna merah dan kuning ya di tempat ini dan disana adalah tanaman selusia juga cuma belum begitu besar ya ini sudah terlihat bunganya dan begitu cantik ya kalau seandainya sudah padat ya tapi bunga selusia ini juga memiliki hama ini contohnya ini sering menggigit ya atau ini memotong terkadang mereka memotong bunga-bunga ini sangat berbahaya bagi tanaman bunga selusia oke tanaman bunga selusia ini juga tidak boleh terlalu ini ya banyak air juga tidak boleh kekeringan dia betul-betul stabil suhunya kalau di musim hujan apabila hujan turun terus-menerus ini bisa jadi bunga ini ini membusuk tidak bagus dan cepat diserang oleh hama ya warna yang paling menonjol disini adalah warna merah ya ini paling ini paling eksotis ya warna merah ya ini oke disini ya ada lagi bunga warna orang oke disini ada bunga warna orang tapi ketika dia sudah besar dia lebih kemerah-merahan ya bunganya ya ini ini kalau di kamera terlihat warna merah tapi pada aslinya mereka ini lebih terlihat warna orang kalau aslinya ya ya ini bagus kan ya ini adalah bunga yang masih berumur satu bulan setengah ya ini insyaallah akan berhubungan pada hari raya idol fitri insyaallah kalau tidak ada gangguan hama oke yang ini warna kuning ini warna kuning alhamdulillah terlihat sedikit syukur ya ketimbang tahun kemarin oke yang ini adalah warna merah ini adalah bunga selosia warna merah oke bunga selosia warna merah ini sangat ini sangat bagus apalagi di tengah panas dari matahari itu sangat ini sangat hidup warnanya begitu juga dengan warna kuning ya yang ada disana disini ada beberapa warna merah kuning ya merah dan kuning ini kalau orang tidak kita tanam sebelah sini tapi ada tempat lain nah ini adalah tanaman selosia warna kuning rutinitas pekerjaan saya lihat ya di taman selosia terakhirnya saya sering ini merawat bunga-bunga selosia yang ada di ya di kawasan ini saya sangat inilah harus betul-betul ekstra untuk menjaga karena selosia ini sangat mudah diserang oleh hamanya oke bunga selosia ini dia akan panen sekitar 3 bulan 3 bulan dari masa pemibitan dan dia akan bertambungan sekitar 2 bulan dan total litasnya 5 bulan dia hidup ya ini kalian lihat oke di taman ini juga banyak burung-burung ya yang membuat sarang di pepohonan yang ada di taman saya ini oke rumah ini bertiusan bergaya Eropa ya ya ini 80% terbuat daripada bahan materialnya kayu kayu jadi sangat inilah homey kelihatan homey lebih adem dan sangat bagus lah bagi ini bagi kita yang menghuni rumah ini karena terlihat adem dan sejuk oke saya sedikit ya saya sedikit inilah mencerita pengalaman pribadi saya ya di di channel ini ya saya dulu pernah pernah kuliah di bagian bahasa Arab saya pernah kuliah di bagian bahasa Arab juga saya pernah kuliah di bagian hukum ya di Winara Niri ketika saya sedang kuliah di Winara Niri itu saya sering berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri ya pada kenal lewat Facebook ya pada kenal lewat Instagram jadi saya suka sharing dengan mereka padahal sebab itu saya tidak ada kesempatan untuk luar negeri jadi saya sering ya membuat komunikasi dan saya sering tawarkan paket-paket wisata ya kepada mereka yang ingin atau yang belum ke Aceh jadi pada saat itu banyak orang Malaysia yang sangat penasaran dengan Aceh jadi mereka sangat suka dengan Aceh betul-betul mereka sangat suka jadi saya kenal satu, dua, sampai sepuluh orang Malaysia saya tawarkan ya kalau encik atau pakcik yang nak datang kemari ya ke Aceh ke bandar Aceh jangan lupa untuk terpensai saya bisa handle pada saat itu saya cuma punya satu motorcycle ya I just had one motorcycle saya pada masa itu tahu kan masa-masa anak kuliah itu ya uang segala apapun itu sangat bergantung ya sama orang tua tapi saya memutuskan untuk bekerja sendiri saya menjadi target ya pada saat itu saya menjadi target yang pertama itu di kawasan bandar Aceh saya sering ini itu targetnya sendiri bersama kali jadi saya sering jalan-jalan ya ke museum saya melihat bagaimana orang ini memandu turisnya saya datang ke Masjid Beto Rahman jadi ketika ada beberapa orang Malaysia yang datang ke bandar Aceh juga datang orang Singapura juga orang Pakistan juga orang Arab ya mereka telpon saya ya mereka memintanya saya menghandlenya saya sampai bilang saya tidak ada mobil I don't have a car saya tidak ada mobil tapi mereka lebih senang ini naik motor ya mereka ingin naik motor mengelilingi bahkan kalau bisa mereka suka jalan-jalan kaki seperti terus-terusan yang kita lihat pada umumnya mereka suka jalan kaki karena lebih leluasa lebih puas mengenal budaya mengenal kultur ya satu tempat juga lebih mengenal tradisi daripada sebuah tempat yang ada di suatu negara atau suatu tempat saya sangat menarik ya ketika mengenali beberapa teman-teman dari luar negeri berbicara soal income pendapatan saya itu sangat lumayan karena mereka membayar saya dengan dolar dengan ringgit ketika saya menungkar di managing saya lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan nilai itu ke rupiah sangat lemah dengan mata uang mereka seperti ringgit malaysia dan dolar amerika saya sangat senang pada saat itu saya bisa ya membiayai uang kuliah saya dan juga saya bisa pergi kemana-mana dan pada tahun 2014 saya memutuskan untuk bekerja di sebuah tempat yaitu di malaysia di bagian tour agency jadi saya di handle dan direkrut dan saya bekerja di sana dan lalu saya bisa jalan-jalan ke malaysia dan saya mulai mendapat jaringan jaringan tentunya ke beberapa negara seperti Thailand Singapura juga ke Brunei juga ke Maldives Sri Lanka Dubai jadi saya dapat berbagai macam pengalaman experience dan saya juga mendapatkan banyak ilmu ketika mengenali orang-orang di luar jadi sepulang saya dari Thailand Selatan saya itu terakhir saya ini negara yang saya kunjungi itu adalah Thailand Thailand saya kebetulan semua memilih Thailand Selatan kenapa saya memilih Thailand Selatan karena Thailand Selatan ini makanannya yang sangat enak dan di sana mayoritas muslim saya lebih senang mencari kearifah lokal orang-orang muslim yang ada di Patani yang ada di Songkla Narati Watabai dan Satun juga Bukit di sana saya banyak melihat perbedaan Islam Indonesia dengan Aceh ataupun Malaysia dengan Islam yang ada di Thailand sangat berbeda karena mereka di sana syiar islamnya lebih kental daripada orang-orang Indonesia karena mereka tinggal di sebuah negara yang mayoritasnya beragama Buddha dan mereka ingin menunjukkan bahwanya ini loh Islam mereka ingin menunjukkan jadi dirinya orang-orang Islam oke sampai disini dulu cerita flashback perjalanan hidup saya spiritual journey itu masih panjang nanti kita bisa berbicara di lain kesempatan oke jangan lupa untuk like subscribe dan share dan saya berharap banyak yang menyukai video ini dan jangan lupa untuk kalian bagikan menjadi inspirasi buat kalian sendiri dan ya tolong kalian share banyak-banyak supaya jalan ini berkembang selamat menikmati selamat menikmati